Halo-halo semua, kembali di channel Piknik Lagi dan kali ini kita akan merekomendasikan tempat wisata populer yang ada di Bandung buat kamu kunjungi bersama keluarga dan orang tercinta. Yang pertama ada Farmhouse Lembang, menjadi tempat liburan terbaru di Bandung yang dikelola dengan baik. Keberadaannya semakin melengkapi tempat wisata di Lembang yang bisa anda kunjungi. Berada tidak jauh dari pusat Lembang, popularitasnya melesat naik cukup cepat. Dari awal dibuka untuk umum langsung penuh dengan pengunjung. Lokasi yang strategis di ruah jalan utama Bandung-Lembang ditambah dengan banyaknya spot foto yang bagus membuat Farmhouse Bandung langsung jadi tempat wisata di Bandung yang difavoritkan oleh banyak pengunjung. Dengan desain atmosfer Eropa, banyak spot unik yang pastinya bakal menarik untuk swap foto ataupun selfie dan diposting di media sosial kamu. Memang, Farmhouse Lembang sejauh ini menawarkan wisata foto sebagai daya tarik utamanya. Saat liburan ke Bandung, Lembang menjadi salah satu destinasi yang wajib disambangi. Nomor 2 ada Fiery Garden Bandung adalah salah satu destinasi wisata yang tepat bersama keluarga. Pengunjung dari berbagai kalangan dapat menikmati wisata dengan spot foto yang instagramable. Tempat wisata yang bertemakan negeri dongeng ini akan memanjakan pengunjungnya dengan wahana yang menarik. Fiery Garden mempunyai konsep yang sama dengan The Lodge yang fokus pada kaum dewasa. Agar memaksimalkan pengunjung, usia anak-anak, maka Fiery Garden membangun enam wahana edukasi yang berada di dua tempat berbeda, indoor maupun outdoor. Di dalam Fiery Garden, pengunjung akan disambut dengan pemandu wisata yang memakai pakaian ala negeri dongeng. Anda dapat menikmati pertunjukan yang disuguhkan di sana, mulai dari parade kostum, drama musikal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nomor tiga ada floating market Lembang, Bandung. Saat ini telah menjadi salah satu dari objek wisata di Lembang yang sangat wajib untuk Anda kunjungi, khususnya bagi wisatawan yang sedang merencanakan rekreasi atau jalan-jalan ke kota Bandung. Berlibur ke Lembang, floating market Lembang menjadi pilihan paling recommended di Bandung karena tempatnya yang mampu memberikan kesegaran baru. Tempat wisata ini memiliki nuansa yang sangat tertata rapi yang juga sangat alamiah. Sejak awal beroperasi, floating market Bandung selalu diserbu oleh para wisatawan. Bahkan tempat ini memang seolah-olah mampu memberikan nuansa baru yang sangat menyegarkan. Selain pasar terapung, juga terdapat kafe dan tempat makan lainnya yang memiliki suasana sangat asri, hijau, dan juga tertata rapi. Dengan didukung udara segar, Lembang akan semakin membuat wisatawan betah berada di tempat wisata kuliner Bandung satu ini. Nomor empat ada Kebuntai Rancabali. Sudah beberapa tahun terakhir ini seperti menjadi obyek wisata baru bagi kalangan wisatawan. Berada di salah satu wilayah Bandung Selatan Ciwide, Kebuntai ini mampu menyedot perhatian para pecinta wisata alam. Suasana asri berpadu kesejukan kalapagi membuat hamparan Kebuntai ini memang layak jadi tempat mampir. Lokasinya yang juga sangat mudah dikunjungi karena berada di samping jalan raya. Pengunjung tidak perlu repot karena tinggal menepikan kendaraan langsung sampai di kawasan wisata keren ini. Selain mendapatkan kesegaran alami dan sejuknya di daunan teh, Anda juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke pabrik teh. Anda akan belajar banyak hal tentang pengolahan teh mulai dari pembibitan, penyemaian hingga pengolahannya menjadi teh siap konsumsi. Terima kasih telah menonton! Nomor 5 adalah Lembang Park Zoo, merupakan tempat yang tepat bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Setidaknya sebanyak 551 koleksi hewan dapat disaksikan di sini. Ditambah dengan area yang instagramable untuk berfoto dan banyaknya wahana yang dapat dinikmati. Saat liburan ke Bandung, Lembang menjadi salah satu destinasi yang wajib disambangi. Selain karena udaranya yang sejuk, Lembang juga menyimpan sederet tempat wisata menarik, salah satunya Lembang Park & Zoo. Hewan-hewan yang terpelihara di sini tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan ada juga hewan yang berasal dari negara lain, mulai dari unggas, primata reptil, hingga mamalia. Tempatnya pun mengusung konsep ala Bavaria, sebuah tempat di dataran Jerman, sehingga tempatnya begitu unik dan menarik, tentu berbeda dengan kebun binatang pada umumnya. Nomor 6 ada Orchid Forest Cikole. Lagi mencari tempat wisata alami yang rindang, menyenangkan untuk keluarga dan penuh area foto instagramable di sekitar Bandung, coba masukkan Orchid Forest Cikole ke dalam itinerary Bandung kamu. Soalnya tempat wisata di Lembang yang satu ini memenuhi semua persyaratan di atas lho. Terletak di Cikole, Lembang Kabupaten Bandung Barat, Orchid Forest Cikole adalah sebuah tempat wisata di tengah hutan pinus yang asri. Di mana ribuan jenis anggrek dikembangkan dan dilestarikan. Tapi tentu saja, pengunjung enggak cuma datang ke sini buat lihat anggrek, karena selain ribuan anggrek yang indah, di Orchid Forest Cikole juga terdapat berbagai kegiatan wisata yang menarik untuk keluarga, seperti area bermain anak, pengalaman naik kuda poni, hingga aktivitas yang lebih menantang seperti flying fog. Selanjutnya ada Rabbit Town, merupakan tempat wisata yang menggabungkan wisata kuliner, kebun binatang, hingga lifestyle. Pengunjung dapat membawa anak-anak, kawasan ini memiliki beragam spot unik yang sesuai untuk latar belakang foto untuk diunggah ke media sosial. Beberapa spot foto yang menjadi favorit pengunjung antara lain Princess World, Love Like, Megisul Forest, dan La La Land. Anak-anak juga dapat mengenal dan bermain klinci di Amor Rabbit Town, di tempat ini juga ada ikan koi. Selain itu, pengunjung bisa menikmati beragam kuliner khas Bandung. Rabbit Town dapat menjadi alternatif wisata di kota Bandung karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota Bandung, yaitu sekitar 7,7 km ke arah utara kota Bandung. Tempat ini dapat menjadi tempat wisata yang jauh dari hingar-bingar kota Bandung. Nomor 8 ada Kampung Cairan Caupas, Bandung Sebuah tempat wisata alam di Jawa Barat di mana kamu beneran bisa merasa seolah-olah di alam lepas walaupun lokasinya cuma kurang dari 2 jam dari ibu kota Bandung. Nah, kalau kamu sering melihat foto orang-orang yang berpose bersama rusa di sebuah dataran hijau yang terlihat alami banget, seolah di atas gunung besar, kemungkinan kamu sedang melihat foto orang-orang yang pergi ke Rancaupas, Bandung. Di sini kamu dapat berinteraksi langsung dengan rusa, seperti memberinya makan sayuran. Paket ini juga menyediakan paket berkemah. Pemanangan ketika pagi hari benar-benar bakal bikin kamu takjub, apalagi udaranya yang sejuk. Nomor 9, The Lodge Maribaya Siapa sih yang gak tahu nama tempat ini? Bagi wisatawan yang ingin liburan ke Bandung, terutama ke arah Lembang, tempat ini seolah menjadi salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi. The Lodge Maribaya adalah salah satu tempat wisata di Lembang yang menawarkan berbagai hal pada pengunjung. Di sini kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti camping, trekking, mengelilingi area hutan pinus yang indah, acara gathering dan team building, atau bahkan hanya segera refreshing menikmati kuliner. Terdapat juga berbagai wahana yang pastinya instagramable banget, dikelilingi oleh pegunungan dengan hutan pinus yang khas, udara dan suasana di sini memang seger banget. Ingin mengadakan private gathering atau bahkan acara pernikahan di sini? Bisa banget. Dengan backdrop pegunungan hijau yang indah, tentunya bakal membuat momen anda lebih berkesan. Dan yang terakhir ada Bandung Trans Studio. Bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu yang memiliki sejumlah wahana asyik yang cocok untuk semua usia. Berlokasi Jalan Gatot Subroto ini merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota Bandung. Objek wisata ini dilengkapi dengan berbagai permainan yang cocok untuk si kecil hingga yang memacu adrenalin. Untuk para remaja atau dewasa muda, Trans Studio Bandung juga memiliki banyak titik foto menarik yang akan membuat pengalaman belanjamu semakin seru. Selain itu, terdapat bioskop Trans Studio Mall XX1 yang dilengkapi berbagai film nasional maupun internasional terbaru. Bukan hanya itu saja, Trans Studio Bandung disebut sebagai salah satu taman hiburan indoor terbesar di dunia, dengan total 20 wahana yang dibagi menjadi 3 tema yang berbeda.